Anda kembali bersama kami dalam Breaking News Berita 1 dan kita kembali akan melihat situasi di gedung MK saat ini. Ya kembali kita melihat bahwa, nah ini dari luar atau suasana gedung MK di luar, kita lihat ada Andre Rossiade. Ya ini Andre Rossiade selaku wakil sekretaris Gerindra sudah tiba nampaknya di MK. Kita masih menunggu kedatangan dari tim kuasa hukum dari BPN Prabowo Santi. Jangan segini kira-kira. Ya, terlambatan teknis saja, tunggu bundel dokumen. Ada berapa putih dokumen yang dibawa? Nanti domennya Mas Babang Ujian Tenggara sehingga saya, yang penting dokumennya banyak. Ada rapat di Ketan Negara? Enggak, hanya masyarakat ini sehingga itu saja soal penjelitian, jadi itu yang halaman. Oke, tanpa selama taksi itu kenapa, Pak? Dan selama taksi itu, semuanya ada aksi? Itu kan juga saya satu, bahwa tidak ada aksi arjuman ini. Ini sudah kami sampaikan bahwa isu Pak Prabowo dan Bang Sadie akan turut Jumat Nihok. Ini enggak ada Pak Prabowo dan Bang Sadie. Dan beliau kan sudah menghibur seluruh pendukung untuk kembali pulang berumah. Kita sudah memilih jalan konstitusional, dan kita akan hadapi jalan konstitusional. Dan insya Allah mohon doanya seluruh masyarakat di Indonesia, agar MK jangan hanya sebagai mahkamah kepolator. Mari kita lawan koruptor politik. Jadi kita lawan korupsi politik yang terjadi sekarang. Jadi makanya kita terjumat Mas Bambang Ujianto, karena BPN ingin melawan korupsi politik. Korupsi politik itu apa? Politik bagi-bagi uang, bagi-bagi ampok. Korupsi politik itu apa? Indikasi aparat keamanan pemihak petahanan. Itu yang akan kita lawan. Makanya kita tutup Mas Bambang Ujianto sebagai pejuang anti korupsi menjadi ketua tim. Oke, makasih, makasih, makasih. Kita ke belakang-belakang kaya rindah hari. Oh, iya, iya, iya. Apa? Gue belum ngomong nggak? Gue belum ngomong nggak? Dia bukannya waktu sekitar itu. Bukan sekitar itu.